Selamat pagi para saudara-saudara terkasih, kembali lagi bersama Riyak Sabda edisi Jumat 2 Juni 2023. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk bermenuh bersama, terutama dalam bacaan Injil. Hari ini Yesus mengutuk pohon arah karena pohon ini tidak menghasilkan buah. Pohon arah melambangkan orang yang percaya kepada Yesus, sedangkan buah pohon arah adalah buah rohani hasil dari kepercayaan kita kepada Yesus. Yesus mengutuk pohon arah dengan demikian, ia mengutuk juga manusia yang tidak produktif. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mengetahui dirinya, sadar dirinya akan mengikuti pagilan Yesus sendiri. Tetapi pikiran dan tindakannya tidak sama sekali menjaminkan bahwa ia mengikut Yesus. Tidak ada buah rohani yang dia hasilkan. Inilah yang tidak dikenankan oleh Yesus sendiri. Ini juga menjadi pesan bagi kita orang-orang Kristiani. Apabila kita jauh dari Yesus tentu kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tapi kalau kita dekat dengan Yesus ya, kita yakin dan percaya kesulitan apapun Tuhan senantinya hasil mendampingi kita. Saudara-saudara terkasih, kemarahan Yesus ini juga berpuncak ketika ia melihat orang-orang berjualan di bayi Allah. Wajar kalau Yesus marah karena salah fungsinya. Kalau kita tahu yang baik Allah itu berarti untuk berdoa. Dan pada hari ini kita telah mendengar bahwa baik Allah yang seharusnya menjadi rumah doa, dijadikan sebagai tempat berjualan. Inilah yang membuat Yesus marah. Baik Allah adalah tempat bagi kita untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Bukan tempat untuk berpolitik, bisnis, dan mencari keuntungan pribadi. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua hal ini? Yang pertama, Yesus memutuk pohon arah yang tidak berbuah. Ada suatu peringatan bagi kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita harus memiliki iman dan keyakinan akan menghasilkan buah yang baik. Itu bersumber dari iman. Lalu yang kedua, Yesus dengan tegas menghormik para pedagang yang menjadikan baik Allah sebagai tempat sarang penyamung atau tempat berdagang. Artinya para pedagang dan penyamung atau perangkuk, mereka mencari keuntungan pribadi atau mencari keuntungan kelompok mereka. Maka para saudara-saudara terkasih, Marilah kita belajar dari kedua peristiwa ini untuk melihat hidup kita, melihat perjalanan hidup kita, agar kita senantiasa dan kita juga hati kita dibersihkan dari motivasi-motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.